Biar kugambarkan tentang sebuah cerita krebi pasta Jadi gini, di sebuah kota kecil, berdirlah sebuah pabrik mainan anak-anak Pabrik ini membuat boneka bayi yang sangat realistis Saking miripnya, mata boneka ciptaan pabrik ini tuh bener-bener kayak keliatan nyata banget Selain itu, boneka ini juga bisa ngeluarin suara-suara tanyisan bayi Dan cara buat ngeberhentiinya, yaitu dengan cara ditimang-timang pelan Pokoknya bener-bener canggih deh mainan yang mereka buat Nah, suatu hari ada sepasang suami istri Istrinya ini lagi hamil muda Nah, si istri ini pengen beli boneka realistis Katanya buat latihan, biar nanti kalau anaknya lahir Dia udah bisa cara mengidong bayi Menempatkan ke tempat tidur, mandiin bayi, gantiin baju, dan juga ganti popok Hingga akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba Lahirlah seorang bayi cantik Nah, suatu hari turunlah hujan yang sangat lebat Petir menyambir bersaut-sautan Listrik pun padam Jadi suasana rumah itu bener-bener gelap kulita Nah, waktu itu si bapak denger tangisan bayi yang gak berhenti-berhenti Bikin kepalanya makin pusing Suaranya udah gak asing Udah biasa dia denger Nah, si bapak itu masuk ke kamar Dia langsung narik kaki mungil yang tergeletak di ranjang Dan dihantimkan keras banget ke tembok kamar Nah, setelah itu Petir menyambar Dan dari kelihatan cahaya petir Dia ngeliat tangannya berlumpuran darah Disusul dengan suara istrinya Dari arah pintu masuk Pembunuh! Apa yang baru saja kamu lakukan? Dan disinilah dia baru sadar Yang dia lempar tadi bukan boneka realistis Melainkan anaknya sendiri Tidur satu kamar bersama iblis Jadi gini ceritanya Kak Niken adalah seorang santri di salah satu kota S Nah, Kak Niken ini punya temen satu kamar yang bisa dibilang aneh Temen satu kamarnya ini kita panggil aja Siska ya Awal-awal jadi temen sekamar Semuanya itu aman-aman aja Cuma yang agak aneh Kenapa santri-santri yang lain tuh gak pernah ngajak Siska ngomong Nah, sejak masuk bulan ketiga nih Siska itu mulai berubah Gak seperti Siska yang Niken kenal Yang bikin Niken jengkel itu kebiasaan baru Siska yang setiap malam selalu Maaf, meraba-raba tubuh Niken Dia juga sering banget ngajak Niken untuk berciuman Berulang kali, Niken itu udah negur Siska Tapi bukannya meredah Sikapnya justru malah semakin parah Semakin mesum bahkan Kak Niken ini pernah mergokin Siska Lagi menciumin pakaian dalam Kak Niken Yang paling parahnya lagi Siska pernah menjilati bekas pembalut Kak Niken Yang ada di tong sampah di kamar mereka Karena sudah gak tahan nih Kak Niken itu marah Dia menjambak Siska dan bertengkar hebatlah dia disitu Nah, di tempat tidur mereka itu Depannya ada kaca kan Kak Niken ngeliat pemandangan yang mengerikan banget Di pantulan kaca yang Kak Niken liat Itu bukan Siska Melainkan sosok lelaki berbadan besar Kulitnya merah dan bibirnya tersenyum-senyum Karena kaget, Kak Niken menampar keras wajah Siska Dan semenjak saat itu Entah apa yang terjadi Siska hilang dari pondok pesantren Benar-benar hilang tanpa jejak Dan pas Kak Niken tanya ke santri yang lain Mereka malah bilang gini Lah, dari awal masuk sini Kamu doa yang tidur di kamar itu Jumlah santri disini ganjil Kamu di kamar sendirian jadinya Mampus Berarti selama ini Kak Niken tidur sama Selamat menikmati